Intro Pelapor kita namanya adalah Tari Tari curiga kalau bapaknya yang biasa dipanggil Deddy selingkuh Tari bilang Deddy nya berselingkuh dengan wanita lain Sementara ibunya di kampung ini lagi sakit kanker Jadi Tari ini curiga sama bapak kamu gitu ya Oh Deddy mas Oh manggilnya Deddy Saya curiganya ibu saya itu kena guna-guna Dan yang bikin saya curiganya lagi mas Iya Deddy itu selalu menyimpan kotak merah Kotak merah itu selalu dibawa sama Deddy Terus disimpan di kamarnya mas Terus kamu gak pernah coba buka kotaknya dong? Pernah mas Udah pernah mau saya buka Buka kotak merah itu Iya Jadi marah sama saya marah besar Terus dia bilang kamu Jangan pernah kamu buka kotak itu Kalau kamu gak mau pernah malapetaka kan Dan apa arti malapetaka tersebut? Kalau kotaknya dibuka bakal ada malapetaka Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam kotak itu Kita gak tau kotak itu isinya apa Jadi kamu nih atau bapak kamu nih umur berapa sih? Ya lumayan tua lah mas Lumayan tua Tapi Tua-tua masih suka selingkuh gitu Penampilannya masih friendly banget mas Masih modern gitu Jadi orang mah fashion pokoknya Oh orang udah tua Tiba-tiba jadi bajunya fashion Penampilannya berubah Itu biasanya puber kedua Bener Iya dan itu banyak terjadi pada laki-laki Tapi Deddy kamu tua Tapi penampilannya muda ya? Iya Pubernya keren kali ya Mungkin kayak anak umur 40an kali Kayak Daddy Kayak hot Deddy Kayak hot Deddy begitu Mungkin kayak Jeremy Thomas Kayak Wow Kayak Anjir Semarang Yahuuu Nanti mas sama mbak bisa lihat sendiri deh Deddy seperti apa Saya penasaran nih Deddynya kayak apa gantengnya Sampai katanya punya selingkuhan Sekarang kita ke kantor Deddy kamu ya Sesampai di kantornya memang benar Masih ada mobilnya si Deddy Alias bapaknya Tari Nah itu mas Iya itu mobil Deddy yang hitam itu Mobilnya yang hitam? Iya mbak Nah itu lampunya udah nyala Berarti udah siap-siap mau pergi Jangan-jangan dong Itu Alphard paling baru loh Iya bener mas Deddy kamu orang kaya dong Ini Alphard belum Banyak yang punya loh di Indonesia Yang transformer gini Ini gak apa-apa nih Deddy kamu Kalau anaknya tau Kamu ikut-ikut acara kayak begini Enggak mbak Jangan sampai Deddy tau mbak Kita putar balik dulu deh Putar balik dulu Biar nanti kan mobilnya dia ngarah ke sini Ngarah ke sini Jadi kita ngikutin dari belakangnya deh Tiba-tiba dari kantor tersebut Keluar mbak Pak yang bersama Nah itu siapa tuh Jadi aku Itu Deddy kamu Itu Deddy aku mbak Itu tuh yang rambutnya putih itu Itu Deddy aku Oke bukan Hot Deddy ya Yang tadi kata Mas Uya Kayak Jeremy Thomas Adi Jasmara Kok ini yang keluar Kayak kakek-kakek ya Itu mesra banget loh Tuh liat lu dipegang pipinya Itu sendiri kamu Tuh ngapain dia depan mobil Begitu-begitu Oh dia narik simpatik Ini paca-paca mantra Itu aja jadi kebuka Padahal temen mobilnya bisa dibuka Otomatis dari dalem Lo bilang Hot Deddy tadi Ini Hot Deddy menurut lo Tapi keren loh Deddy lu tuh gaul banget Sampai rambutnya jadi warnain putih Kayak gue dulu Itu bukan diwarnain tuh Emang dari sononya Mas Oh itu uban Ya iya Mas Kita ikutin bapaknya Dan Tari pun menelpon Deddy Itu kok Deddy Cayang Deddy Cayang? Deddy Cayang? Kok enggak panggilnya? Sebentar ya Mas Saya telfon dulu Halo? Halo? Deddy? 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 Deddy dimana sekarang? Saya lagi terangkat mau meeting Mau meeting? Deddy gak usah bohong ya Alas ya kalo Deddy bohong Dimatiin sama dia? Dimatiin sama Deddy Dasar kurang aja Deddy Itu Deddy kamu loh Biarin aku kesel Mas Kesel banget Ini bukan ke bapak kamu loh Iya gak boleh gitu kan Itu bokap loh Iya tapi aku kesel Abis main-main perempuan Kayak gitu buat apa sih? Gak mikirin ibu banget Gak mikirin Mami Ternyata mereka berdua malah pergi ke Dia tunggu-tunggu Ini sekarang Mau? Saya suruh tim untuk turun Mengikuti mereka Dengan kamera tersembunyi Sambil video call bersama saya Jadi kita bisa melihat Mereka ngapain disitu Oke kita udah tersambung sama video call Oke Itu Deddy mas Iya 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 Kita lihat Kita lihat Deddy Sedang jalan disini Itu Deddy jalan bawa belanjaan lagi Ini bener-bener royal Sampai bener-bener kita ngeliat Bagaimana si Deddy atau bapaknya Tari ini kaya Saat dia dengan uangnya Sampai akhirnya kita melihat Deddy atau bapaknya Tari ini bertemu dengan seorang laki-laki Dan apa yang dilakukan oleh mereka Dia kaya ngasih Siapa nih ya? Enggak, gak tau Dia ngasih duit Dia ngasih duit Siapa sih itu? Enggak, aku gak tau Gue gak kenal Loh gak kenal cowok ini, nih Cowoknya pake kacamata item Dia dikasih duit Itu aneh ya Ngapain? Deddy yang tadi ngasih duit Mereka kaya ada pembicaraan serius Kita melihat ini ada sesuatu yang Aneh Yang disembunyikan dari Deddy Oke, oke, dia pergi lagi Dia pergi lagi Udah di toko sepatu tadi Dia pergi lagi di toko sepatu tadi Oke Lalu teratur rangkulannya Rangkulannya itu ngapain lagi peluk-pelukan kayak gitu emang dasar jadi tuh ya udah udah oke 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 tim ikutin terus ya kita tunggu kabar kalau misalnya dia keluar kabarin kita ya kita ikutin lagi dan akhirnya mobil Deddy berhenti di sebuah ngapain lagi gitu ya mungkin Deddy lo mau kerimbat kali atau mungkin warna ini warna pink rambutnya Oke Deddy lo turun pake mantra-mantra lagi buka pintunya itu tadi mantra apa ya itu kan mobil emang otomatis fitunya bisa dipencet dari dalam tapi so-soan pake mantra buka mobil sendiri wah ini bener-benernya orang kaya baru ngapain sebagai Cipik-Cipiki juga dikasih duit memang dia kayaknya gitu mainin kacamata begitu ya ini bener-bener oke berarti intinya nih bakal diturunin doang disini nih karena dikasih duit kalau ditemenin dia pasti akan bayarin kan oh iya bener ditinggal ditinggal tapi ini hot daddy banget sih bener gue Jeremy Thomas sih kalah hot sama dia enggak ngasakan semua masih saja jadi mau cabut janjian ya udah seperti itu juga mau lalu nabrak setangelsnya jaga nih jangan-jjangan papa ingin tahu di mana ikuti ikuti cepet dong mas, aduh mas jangan lama dong mas aduh nanti ketinggalan ini lagi kemana sih tari mobilnya sih tuh kan dihilangkan mas tapi tiba-tiba kita kehilangan jejak dan saat kita kebingungan tiba-tiba telepon dari tari berkembang tim kita lagi ngikutin, tim kita lagi ngejar naik motor kita tunggu aja kabarnya aja ini ada telepon dari pembantu aku pembantu kamu, coba spikir-spikir halo, iya mbak, kenapa mbak? kenapa lagi mbak, kenapa ada apa di rumah? ini berarti bener-bener teror yang bukan main-main sekarang ada ular kobra di dalam rumah tunggu aja di rumah nanti aku kesana ya yaudah yaudah, back-back ya yaudah, biar tim kita yang cari kita balik ke rumahnya tari dulu deh aku sampai di rumah, saya ngotot mau turun pengen penasaran, pengen ngeliat isi rumahnya seperti apa ini udah nyampe rumah kamu ya yuk kita turun yuk enggak mas, mas sama mbak disini aja tari melarang kita untuk masuk ke dalam dengan alasan takut tiba-tiba dadinya juga pulang ke rumah kamu bener nggak perlu ditemenin? enggak, nggak usah yaudah 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 dan tari pun turun menuju ke rumahnya namun di depan rumahnya kita melihat seorang laki lah tapi, cowok ngapikinan nih? kakaknya kali ya padanya kali ya tapi kakak chipiki nya begitu sih? loh adik kakak chipiki sih? nggak biasa yaudah tapi Itu bingung, tapi dari cara dia ngobrol, cipika-cipiki, cium pipi kanan-cipli pikir itu bukan kayak temen atau kakak adik. Tapi tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kayaknya tangganya lewat di samping mobil kita. Saya panggil dan saya tanya. Mohon nanya Pak, yang itu, yang pagar hitam itu rumahnya siapa Pak ya? Itu rumahnya Pak Suki Jo. Oh Pak Suki Jo? Iya. Pak Suki Jo. Bukan Pak Jo Pak? Bukan. Yang tadi lihat nggak cowok yang naik motor tadi? Oh itu anaknya yang cowok. Oh anaknya, berarti adiknya tuh kakaknya. Yang cowok Pak ya? Iya. Itu anak kedua apa? Anak pertamanya Pak? Dia punya satu anak. Anak satu-satunya Pak Suki Jo. Jadi pelapor kita tari yang mengaku anak perempuan itu siapanya. Yang cewek Pak? Aduh, permisi. Sekarang komen deh. Iya, iya, iya. Ya, makasih Pak ya. Makasih Pak. Iya. Lalu, tiba-tiba datanglah sebuah mobil hitam dan itu adalah mobilnya Pak Jo. Dadinya tari. Tunggu lagi, kita nggak jadi turun. Lalu, Pak Jo itu turun ke dalam rumah. Namun, di dalam rumah tersebut, kita melihat ada keributan. Dia masuk rumah, dia masuk rumah, dia masuk rumah. Oke, oke, video call, video call. Nah, oke. Michael, Michael. Iya, lu? Oh, dia? Iya, iya. Iya, ngapain dia ribut tuh ribut? Iya ribut. Dari kantor. Bawa saya bohong. Dari kantor. Aku lagi rapat. Enggak, Dedy bohong. Pasti Dedy bohong. Tenang, tenang. Enggak mau, aku gak mau. Tenang, tenang. Dedy itu baju bohong. Dedy bohong. Tapi tuh mukul-mukul gitu ya. Dari cara berantemnya, gak kayak kebapaknya gitu. Untuk tim turun, untuk melakukan video call dengan kamera dan juga alat penyadam. Kita mendengar sesuatu pembicaraan yang agak mencurigakan. Michael, Michael. Dia, tadi mereka bilang apa ke? Aku ngomong-ngomong kalau cemburu-cemburu, gak tahu cemburu. Lalu tiba-tiba datanglah sepeda motor. Cowok yang tadi, ya katanya anaknya Pak Sukijo bersama seorang wanita. Mereka masuk ke dalam dan terjadi. Dari. Apa-apa ini? Apa ini? Mereka ribut berempat. Tari datang, Tari datang. Tari datang. Kenapa nangis? Kenapa sih? Aku tuh penghasil konekis, jadi penghasil juga bohong. Ribut dengan bapaknya, tapi sampai sesyok kini. Lalu tiba-tiba dari rumah tersebut keluar. Ini, 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 cewek siapa tuh? Itu, yang keluar tuh? Tunangannya Abi. Abi, Abi tuh siapa? Abi tuh adik aku. Oh, Abi tuh adik kamu. Oh, itu, yang tadi tuh adik kamu. Iya. Oh, itu tunangannya. Oke, terus ini kenapa tunangannya Abi juga cabutkan di situ? Ya, kesel. Gak lama, Pak Jo atau Pak Sukijo itu keluar dari rumah sambil membawa kotaknya. Dedi, Dedi kamu keluar tuh. Dedi kamu keluar tuh. Nah, itu bawa aku. Nah, itu mas kotak merah yang aku bilang tadi. Kotak merah ya? Iya, Pak. Yang selalu ada di kamar Dedi. Dan gak boleh dibawa kemana-mana. Dan gak boleh dibuka. Gak boleh. Kalau aku buka, kalau aku mencoba buka, pasti dia bilang gak boleh. Itu malah petangka buat aku. Oke, kita muter balik langsung. Muter balik. Tim udah ngikutin, ikutin. Saat kita ikut di mobil, tiba-tiba berhenti. Dan itu kita melihat ada wanita yang tadi yang katanya tunangan anak. Tidak, dia, cewek yang tadi keluar, tiba-tiba naik ke mobil Pak Sukijo. Loh, loh, loh. Ini mereka berhenti di rumah. Ini rumahnya Sandy berarti, kan? Oh, iya, mas. Ini bener rumahnya Annie. Yaudah, kita turun aja lah, mas. Tidak kuat, Tari langsung melabur. Berat, mas. Ini kemesraan macam apa, nih? Bapak bermesraan dengan tunangan atau calon istri dari anaknya. Ini ada hubungan apa sama dia? Ini ada hubungan apa sama dia? Iya! Ini apa, Marek? Buat! Enggak, dia jelasin dulu. Ini ada hubungan apa sama dia? Sampai akhirnya, Pak Sukijo malah marah ketat. Tari, kita diusir, Tari diusir. Kita memilih untuk keluar dari situ. Lalu kita tunggu di mobil aja. Tari syok. Karena diomelin sama bapaknya. Bapaknya lebih membela pacar adiknya. Pak Sukijo keluar sendirian dari situ. Kita ikuti, dan mobilnya itu menuju ke daerah Cikarang. Dan itu hari sudah malam. Sampai akhirnya mobilnya berhenti di sebuah tempat gelap yang asing buat kita. Eh, 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 tunggu, tunggu. Jangan kejarak, jangan kejarak. Dia turun. Tapi ada yang aneh. Pas Pak Sukijo lewat gerombolan orang-orang yang lagi nongkrong. Mereka semua... Ini punya ilmu apa, Pak Sukijo? Eh, gini-gini. Kita turun dulu. Kita turun dulu. Dan di gang sempit tersebut, dia bertemu dengan seorang. Siapa laki-laki yang ditemuin? Itu aneh sih. Malam-malam ketemu di gang sempit. Ambil nasi kotak merah tadi. Eh. Iya. Dia ketemu sama siapa sih? Dia ketemu sama orang. Terus dia ngasih kotak merah itu ke orang itu. Siapa ya, Mas? Bah? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu? Lalu kita datang, kita hampir lagi. Tombongan orang yang tadi nongkrong. Tempat kabur, tapi balik lagi. Tidak tanya. Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai... Pakai yang bawa kotak merah, Pak. Maaf, Mas. Lihat bapak-bapak yang tadi pakai... Yang bawa kotak merah, Pak. Mereka kayak ketakut terlari lagi kabur. Aneh. Mas Suki Jodi punya kemampuan atau ilmu apa ya? Sampai semua orang takut saat mendengar nama dia. Aneh. Dedi, Dedi lo apa sih? Dedi lo apa sih di sini? Nggak tahu, Mas. Dia ngapain? Dedi lo kayak orang berpengaruh banget, Pak. Dia lewat semua kabur. Iya. Terus kita tanya tentang Dedi lo, mereka juga kabur. Iya, aku juga bingung. Kok kan dia kabur semua? Kita masuk ke gang tersebut, kita ikutin. Dan kita menemukan sebuah rumah. Ya ampun, Mas. Bantuan-bantuan sih, Mas. Jangan dorong-dorong. Ini aku nanggup banget sih. Oh, ampun. Itu Dedi lo masuk ke rumah itu ngapain sih? Iya, nggak tahu, Mas. Itu Dedi di sana. Itu rumahnya serem banget lo. Ubuk itu ya. Gini-gini, Jessica. Gimana kalau Jessica masuk aja kali ya? Apa? Apa-apa kamu aja, Mas. Apa? Lu dong, gue mulu. Masuknya gimana sih? Ya, Mas lah. Kasian, mana sama? Lihat kalau Jessica masuk, yang nemenin lo siapa? Iya. Ya, nggak harus ada laki-laki yang nemenin lo. Ya salah, lo yang masuk. Ya, lo sama kameramen kan laki-laki. Oke, sama cemen. Ya udah, mana? Jeket. Ada jeket nggak? Jeket. Jeket. Sama kameramen tersembunyi ya. Bawa kamera tersembunyi, bawa kameramen tersembunyi. Bawa kameramenin seseorang. Oh, cemenin lo. Aku ya. Ini pegang. Terus jadi cewek, terus gue berani, Jeket. Iya, lo jadi cowok. Ya, gue berani. Cuman gue pelajarin lo biar berani. Iya, Teng. Terus perang lo. Gue mau siapa nih? Sendiri sama kameramen, yang bawa kamera yang tersembunyi. Siap ya. Udah, lo disini aja. Ini lampunya. Sini. Lalu, langsung ya. Yaudah, maksudnya di depan. Sini. Katanya mau jagain aku. Kalau gue jagain lo, lo di depan dong. Gue belakang. Gue masuk. Lo sendiri. Oh, begini. Yaudah, lo sembunyi deh. Ya, oke. Lalu ya. Dia nekat, dia ngetok lo. Iya mbak. Ada apa? Lo coba yang tadi. Sama daddy lo. Orang pintar ini gimana ya? Itu mau ngapain sih gak denginya? Ya aku juga gak denger Gak kayaknya mata-mata ya? Enggak, 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 enggak Saya cuma pengen tanya doang Saya lagi nyari tempat orang pintar, mbak Di sini bukan sih tempatnya Udah jangan bohong Ya enggak, mbak Ini marahin? Aku udah liat dari Grand Prix kamu Dari cara bizar kamu Enggak, mas Bukan, beneran deh Enggak, mas nih cuma nganya doang Udah, enggak, aku aja Iya beneran, beneran, enggak Kita harus lapor polisi nih Lalu dulu dulu, Jessica nih kalau masuk Lo tolongin dong, lo tolongin Lo tolongin Lo tolongin Dia disekat Saya bingung Saya mau nolong juga takut Di dalam ada banyak orang percuma Saya berpikir apa kita lapor polisi Tapi saya bilang, kita tunggu dulu aja Tunggu di sini kita amati Luang juga Kalau ada apa-apa kita tinggal terlihat Terlihat, tapi kan di depan banyak orang Sampai akhirnya setengah jam lebih Pintu terbuka Ya itu tuh, tuh udah keluar tuh Itu keluar sama diri lu Iya Loh, 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 loh Loh, loh, loh Loh, loh Loh, loh Loh, loh Loh, loh 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 Mereka mestrah banget Jessica mestrah banget sama Pak Sukijo Gandengan tangan Wadah Saya bingung Jessica itu Lagi kena pengaruh Guna-guna Toh Jessica emang lagi Tengaja lagi sandiwara Buat dia menyelidiki Pak Sukijo Kita ikuti Jessica masuk ke dalam sebuah mobil Mobilnya Pak Sukijo tadi yang warna hitam Kita ikuti Mbak Jessica malas Di dalam mobil daddy itu ngapain Iya, ini kita ngikutin Makanya kita ngikutin Oke, yang jelas daddy kamu gak mungkin ngapain Ngapain ya Sudah tiba mobil hitam tersebut berhenti di tengah jalan Dia berhenti Itu itu mas Dia berhenti di situ mas Hah? Dia ngapain ya? Itu kok berhenti di situ ya? Loh, loh, loh Didi lo turun Didi lo turun Didi lo turun Jessica dibuat pintu Loh, sama kayak cewek-cewek yang tadi Iya, iya mas Iya kan? Sama kayak skertaris tadi mas Cipika-cipikin Jessica lo mau-maunya Jessica Bukan Sama Aki-Aki Bangkota Di Bangkota Di Bangkota Bangkota Kenapa coba Mbak Jessica mau Kan bener Kan diguna-guna juga apa Eh, jemput Jessica Eh, jalan-jalan Jemput Jessica Jessica diturun tengah jalan Wah Dipikir jokit rinwan Kali Jessica diturunin tengah jalan Turun, 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 turun Turun, turun, turun Turun, turun, turun Eh, eh, eh Loh kenapa sih? Mbak ku tadi Mbak ku tadi pake rangkul-rangkul segala sih Pake mesra-mesra gitu sama Didi Lu, lu rangkul-rangkulan sama dia Jess Iya Kita ngeliat Mbak Tapi anehnya Jessica malah bercerita tentang Pak Sukijo Yang membuat kita bingung Mas Ju tuh ternyata baik banget tau lah Hah? Maksud ya Dia masih berduit Mas tuh Apaan sih? Kok manggil Mas? Eh Ini memang Mas manggil apa dong Kalo bukan Mas Ju? Ya Pak Ju lah Kok manggil Mas? Jorah Jessica Lu sadar dong eh Apaan sih? Eh Lu sadar Apaan Ju? Kok gak apa-apa kok Hah? Ya udah yuk 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 Masuk mobil cepetan yuk 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 Masuk mobil Masuk mobil Katanya Suruh nunggu aja di depan rumahnya Jangan masuk Pokoknya jangan masuk aja Oke Ini kita Disuruh nunggu di depan rumah aja nih Bener nih Nah Tadi Dia sih nyuruh gue Whatsapp gue bilang Tunggu aja Di depan rumah kita gak boleh ngetalk Gak boleh masuk Takut ketauan dadinya gitu Suruh nunggu di mobil Karena masih banyak hal-hal yang mencurigakan gak sih dari pelapor kita nih Dia bilang waktu itu Dadinya selingkuh Dicurigai diguna-guna oleh selingkuhannya Ibunya juga sakit diguna-guna Kanker Jantung Abis itu gak lama dibilang jantung Terus balik lagi bilang kanker Kanker Aneh sih ya Terus Terus Ingat gak sih tetangganya mas Bilang kalo itu tuh Anaknya Anak satu-satunya Tuh Cowok itu si Abi Terus dia siapa dong Ya mungkin anak dari istri Istri yang lain Kita gak tau deh Loh 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 Itu Tapi tiba-tiba kita ngeliat ada sekretaris dadinya dateng ke rumah Loh 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 Itu Bukan sekretarisnya yang kemarin Yang kemarin yang kemau kan mas Iya Oh iya Ngapain dia kesini Berantem mereka berantem Tapi kok tarinya gak keluar dari rumah sih Saya mau rapat Si sekretaris tuh sampe mohon-mohon sama Deddy Tapi si Deddy bener-bener ngusir sekretarisnya Dan gak lama Deddy pergi dari situ Lalu kita hampiri sekretaris tersebut Dan ternyata Wanita tersebut mengaku bahwa Pas Suki Jo sudah berjanji kepadanya untuk Maaf ya kamera-kamera apaan ya mbak ya Sorry Ya ya Kita mau ngobrol sebentar Sekretaris Ya ya Mbak tadi nangis-nangis di belakang tuh ngapain mbak Saya minta pertanggung jawaban dari Mas Jo Haa pertanggung jawaban apa Ya Jaji aja mau nikahin saya Mas Dia gak memutuskan aku terus dia pergi itu aja Padahal Jaji mau nikahin aku Ya Jaji mau nikahin kamu tadinya Iya Saya tuh gak bisa buat hilang lagi ya mas Ternyata Jaji untuk dinikahi Sampai-sampai dia membatalkan pernikahannya dengan pacarnya Saya rasa tuh ini karena gara-gara istri mudanya mas Istri muda padahal setau kita kata Tari Ibunya Tari itu udah tua dan lagi sakit-sakitan Loh bukannya istrinya lagi sakit Enggak mas Dia gak punya istri lagi sakit Enggak punya istri yang udah tua lagi sakit gak punya Enggak sama sekali mas Siapa istri mudanya siapa Udah mas saya gak mau tau Saya gak tau mas Saya gak tau Loh mbak Mbak Setelah sekretarisnya pergi Lalu tiba-tiba Tari datang Ini udah dingin ini Sebenernya kita udah Sebentar lagi ini adalah waktu Iya Oke lu dari mana sih Iya maaf banget aku baru datang Semalam aku gak pulang ke rumah mas Oh jadi tadi lu gak di dalam rumah Gak pulang ke rumah Semalam aku ribut sama Daddy Mas ini kenapa ya Kok pada panik semua mupanya Enggak sih Enggak sih Enggak sih Jadi lu gak pulang semalam ya Enggak aku gak pulang Ibu kamu kabarnya gimana yang di kampung yang sakit Mas ibu aku jantungnya makin parah mas Jantungnya makin parah Sakit apa ibu kamu Jantung mas Sakit jantung ya Oke gini aja kita punya penggoda Kita akan melakukan penjebakan Penggoda apa mas Yaudah kita ceritain di mobil aja ya Iya kita akan menjebak Daddy yuk Sebetulnya kita sudah menyiapkan penjebakan Kita sudah menyiapkan seorang penggoda Dan penggoda kita itu sudah Berhasil menggoda Pak Sukijo Selama beberapa waktu terakhir ini Sekarang kita sudah ada di depan kafe Jadi disini adalah tempat penjebakan kita Lo kan dari tadi bingung penjebakan apa Penggodaan apa kan Iya mas Karena memang Kita sudah punya seorang penggoda Yang sudah neleponin Daddy kamu Dari kemarin Dan dia akan janjian ketemu dengan penggoda kita hari ini disini Maksudnya gimana tuh mas Maksudnya Daddy aku mau digoda-godain dulu Iya kita tes kan Kamu kan bingung Daddy kamu tuh kayak gimana kan Nah kita akan tes nih Coba panggil penggoda kita dong Oke ya Siapa namanya sih Baby Baby Oke baby Gimana Pak Jo ini Udah kamu telepon-teleponan Nama dia Dari semalam Semalam malah Dia telepon saya terus Bahkan kayaknya dia gak sabar gitu ketemu saya Dia bilang apa kadanya Banyak dia Dia nanya Tanya alamat kamu gitu Mas Iya Ini penggoda kok seksi banget sih Loh Kalau gak seksi bukan penggoda namanya Ya tapi lu lewat seksi tau lu Mancing namanya Tenang aja Tenang aja penggoda kita tuh profesional Channel kok Iya Ya gak apa-apa ini buat buktiin Daddy lo tuh sebenernya setia apa Enggak Iya Genit sama sekretari Dia doang Apa sama semua cewek Gitu loh Tau-tau kan Oke Oke gini ya Nanti rambut lu bisa ditutup ya Sini ya Dan nanti dipasangin Alat pendengar di kuping sini ya Oke Nanti lu akan Terhubung dengan Handphone gue Ya nanti kita Di dalam situ sudah ada kamera dan segala macem Ya Oke Baby sekarang turun ya Beb ya Oke Mbak inget ya Awas lu genit-genit ya Enggak usah genit-genit Oke 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 Baru pertama kali dateng Pak Suki Jo langsung bertanya Oke Pak Suki Jo dateng Pak Suki Jo dateng Mas Jo mas Mas? Mas Jo Eh iya Pak Jo maksudnya Kok panggil Mas sih Iya Pak Pak Jo Iya iya Tapi namanya Suki Jo kan? Eh namanya Jo Bukan Suki Jo Bukan Oke Apa kabar? Ini main nyosor aja Nama-nama siapa? Baby Baby ya? Oh ya Hehehe Dan saat dia tahu penggoda kita namanya Baby Dia nyanyi lagu Baby Tapi Baby yang dinyanyiin adalah Oh Namanya Baby? Iya Oh aku jadi inget ya lagunya My Baby bala bala 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 Orang My Baby bala bala Oh enggak kata-kata dia lagi bagi bala-bala saya panggil aja mas Jo mas Jo cantik sekali ya dia mainin kacamatanya dulu aslinya dari mana? saya dari Sukabumi oh Sukabumi kami oh iya iya apa kami sekali boleh cium pipi wah langsung wah ini bener-bener jadi emang genit banget kem emang gak bisa banget cu jadi itu kalau mas Jo suka lagu korea gak wah suka suka lagu korea bunyi contoh di contoh ini contohnya sama saya ini tempat umum loh tau banget ya hahaha ada ini oh ya salam dong sayang kalau mas suka itu gak bisa nyanyi gak oh sedikit-sedikit bisa saya bukan penyanyi tapi bisa lagu apa dari negara manapun saya bisa coba misalnya boleh nyanyi juga buat aku oke we doing set lagunya jadul pak hahaha pengakuan ini membuat kita yang di mobil ini terkejut dia mengaku kalau istrinya itu kalau mas udah punya istri belum sih sebenarnya saya punya istri selama sepuluh tahun iya kalau sekarang tapi karena memang takdir istri saya dipanggil oleh yang makuasa meninggal dunia baru dua tahun jadi saya duda wah dibilang meninggal kurang ajar banget deh aku dibilang meninggal suku kamu ini kan dibilang istrinya tadi udah meninggal oh tadi bukan anakku mas dia gak bilang anakku istri ku tanya oh istri ku salah denger aku salah denger aku salah denger iya istri aku salah denger mbak emang meninggalnya kenapa kalau boleh tahu meninggalnya kenapa ya itu kebetulan kan setiap hari kalau saya di rumah itu kan gak pernah masak ya itu makan di restoran yang paling mahal di Pondok Indah itu itu makan sosis tapi ada racunnya gitu loh keracunan keracunan sosis kasihan mama aku tau gak ya mama aku ginjal aja parah disana sakit-sakitan jadi malah kayak gini kelakuannya mama kamu sakit apa? kamu komplikasi ya sakit apa mama kamu? ginjal sakit ginjal oh ginjal sakitnya iya jadi keracunan sosis meninggal gak? iya iya makanya aduknya calon sekali guys sabar ya iya nah ini lagi pikir-pikir ya gimana lah cari yang kira-kira cocok lah gitu jadi masih mau cari istri lagi? iya nah itu yang urus apa itu perusahaan saya gimana? kendaraan saya terus harta-harta saya itu gak ada yang urus jadi ya gimana lah kita kan perkenalan dulu lah jangan langsung kita agreement gitu kan gak enak iya iya oke kita kita makan dulu dong makan dulu ya ampun itu daddy ngapain sih ah? ngomong-ngomong kamu kagak pake jarit atau pake kedinginan? eh dingin sih tapi gimana? kalau emang masih gak? yaudah aku relakan untuk sementara perkenalan ini coba kamu berdiri adikku yang sayang kamu pake itu genit banget tau ah emang mas jo umurnya berapa sih? eh kalau boleh tau mas umurnya berapa ya? umur saya? iya umur saya kurang lebih 42 lebih sikit lah 42 kan bohon banget tau gak mas mandik dirum umurnya berapa? 70 mbak ya 70 ya iya udah tua kayak gitu dibilang 42 gak mungkin kan? iya enak banget kan bokap lo juga iya itu gak mau enggak orang mamaku sakit-sakit kan disana dia malah sibuk bode cewek eee seumur hidup saya waktu nikah sama sisya ya itu anak saya yang empat tuh laki-laki semua jadi gak punya enak semua? gak saya pengen sekali eh kebetulan kok lu gak dianggep? kok lu gak kaget sih? kenapa? kan dia bilang tadi aku gak punya anak perempuan seumur hidup ay kurang ajar banget ya tuh daddy ini awas aja daddy gak bener banget tuh daddy mau ngomong itu marah eh? itu bohong mbak itu bohong mbak kok kamu baru marah? tadi gak marah? soalnya dia bilang loh seumur hidup aku gak punya anak perempuan kan kamu anak perempuan ya? iya aku baru denger mas seles kamu konsen dong makannya liat sini dong konsen dong kamu mikirin apa sih? kalau gak gini aja nih ya kita udah kelamaan nih kafe ini kita bicara gak usah berbel-belbelin bagaimana kalau kamu jadi istri saya? enak aja dia ngomong gak gitu? maksudnya apa coba dia ngomong kayak gitu terus? jadi gini nanti kalau kamu jadi istri saya rumah saya sama harta saya untuk kamu deh serius mas? setelah dia menyebutkan harta berupa tanah dan lain sebagainya tiba-tiba pak suki joe kayak teringat sesuatu dia keliatan panik pokoknya berubah kok kayak panik gitu? daddy kamu? itu pasti daddy baru sadar tuh kalau dia gak bawa kotak merahnya tuh mas kok biasa dia bawa kotak-kotak merah dia bawa kemana-mana? itu kayaknya daddy baru sadar deh dia kayak gak berdiri sama lu udah kita itu ditinggal loh perempuannya tau dia kayak buru-buru pergi eh ikutin 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 turun dia daddy kamu pulang setelah tadi ngeliat penggoda kita atau iya ma daddy kamu genit banget sepenggoda kita ngeliat kan? genit banget kan? iya genit apa apa apa? ribut apa sih? ribut mas ribut apa? ternyata di rumah tersebut sedang ribut Abi anaknya Pak Sukijo dengan tunangannya Abi dan yang bikin kita kaget ributnya ini karena masalah ini kenapa sih? hey hey iya iya oke oke guys yang mau tanya iya iya ini ada apa? jadi jangan kayak gitu jadi ngapain sih? jadi ngapain sih? artinya anaknya Pak Sukijo ini cemburu atau curiga kalau tunangannya ada main dengan bapaknya sendiri mas selama ini dia tunangan saya tunangan kamu ya ini kenapa? kamu kesel banget kenapa? mereka itu pacar apa? apa? siapa? dia hubungin apa sama suami gue? masak bohong ya? suami? eh kamu tau dari mana? kamu kesel diri banget sih jadi orang berarti Daddy Pak Sukijo yang dipanggil Daddy selama ini bukan bapaknya suaminya lu tuh gak bener Tuhan? gua ini jelas-jelas istrinya Daddy lu gak apa yang merebut Daddy dari gue? he? eh siapa yang ngapain di rumah? duduk kamu itu nikah sama mas Joy itu kamu cuma mau hantak dia doang kan? penjaga ya mau tuanya tenang 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 oke tenang oke tunggu 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 saya bingung jadi ini tunangan kamu pacaran sama? betul betul bener bener oke oke saya mau tanya sama kamu Daddy ini bapak kamu atau suami kamu sebetulnya? suami aku mas itu lu bohongin kita dong dari yang karen langsung mau jadi yang kita selidikin tuh suami suami kamu bukan ini bukan papa kamu iya dia mau bilang ibu gak sakit ibu gak sakit tuh enggak iya bener tapi itu semua gua pengen cari tahu bener gak? iya ternyata gua udah jadi selingkong ini jelas banget sih yaa karena semua ini kan sakit bener sakit bener bener jadi saya gak ngomong kayak gitu ya aku udah dua kali bener dulu berarti tadi mantan pacarnya Abi direbut sama bapaknya sekarang Abi udah punya pacar baru si Eni mau kawin direbut lagi sama bapaknya wah ini bapak-bapak zamanal tapi saya saya sabar karena saya gak mau jadi anak duraka tapi kalau kelakuan jadi kayak gini saya gak akan kabe DERRY 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 sekarang mantan kabe iya sekarang daddy jujur ya shhh tenak 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 sekarang tenak tenak saya gak terima ya di bilang kakor sekarang aku minta daddy jujur daddy digunakan sama dia ini eh jaga ya omongan lu ya daddy pasti digunakan sama dia sekarang aku aku tanya sama daddy apa isi kotak merah itu kok bisa tahu iya kita tahu jadi bapaknya kebapaknya dah iya berarti saya dikerjain oh bukan dia bukan dikerjain sekarang saya mau tanya kotak merah itu isinya apa gak tahu gak boleh orang tahu kenapa karena itu rahasia bapak main ilmu hitam ya bapak main ilmu hitam ya jadi selama ini daddy main dukun semua cewek-cewek aku kamu anak aku menurut gue orang tua main dukun lalu bisa buktikan dah iya 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 buktikan eh tenang kamu jangan kurang ajar juga sama kamu iya 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 akhirnya pas video masuk ke dalam dan membawa kotak tersebut dan isi kotak tersebut andal ya gimana ya om gimana pak dadi biar dah iya 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 ini masih cukup santai Bapaknya, suatu saat, sebenarnya ini gak boleh buka sepanjangnya masih itu tapi kalau itu membuktikan semua, boleh dibuka yaudah dia dibuka aja, sekarang gak usah banyak ngomong, dia ini masih diguna-guna atau nggak? Bagaimana? Buka? Boleh, buka, buka aja Pak, ini buat kebaikan bersama Pak untuk kebaikan bersama saya ceritanya, Bapak ini bukan kebaikan santai Isinya surat wasiat dari Bapak Surat warisan ternyata di kotak itu selama ini adalah Surat warisan, makanya dia bilang gak boleh dibuka selama Bapak Sukijo masih hidup Ternyata selama ini menjaga surat warisan Surat warisannya ternyata isinya menyatakan Oke ini nama Bapak, ya nama Bapak dan Bapak akan menyerahkan sepenuhnya harta Bapak jika Bapak meninggal dunia Iya, 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 iya Secara adil kepada dua orang Jadi Bapak menyerahkan ini surat wasiat Kalau Bapak meninggal Bapak akan menyerahkan harta Bapak sepenuhnya untuk Abi dan Ibu Retno istri Bapak yang di kampung Ternyata Terus kenapa gak ada nama aku disini, Bet Hah? Tari pun marah Dan saat Tari marah Pasukijo mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan soal Tari Jadi yang ngepaku apa? Sebenarnya, diep ya Selama ini aku menahan diri Kamu selama menjadi istri saya, kamu juga selingkuh Jangan bantah ya Kamu selingkuh sama sopir saya namanya Dodok Kamu selingkuh dengan Dodok Sopir saya namanya Dodok selingkuh sama kami Tidak, itu gak benar Apa buktinya? Ada tiket mobil, ada tiket hotel Sama kamu Tidak, itu gak benar jadi Iya, itu nggak benar. Jadi kalau sebohong. Udah, bang, bosan. Jadi untuk apa? Terus jadi aku gimana? Kenapa jadi kamu kayak gitu? Sekarang saya putuskan. Mulai saat ini kemasi parang-parang kamu keluar dari rumah saya. Dan Tari pun syok. Namun, Tari diusir keluar dari rumah tersebut oleh Pak Setuju. Tari memohon-ohon. Yang ketengah banget, sih. Aku nggak mau. Dedi. Aku nggak mau. Dedi, maafin aku. Maafin aku, Dian. Aku nggak mau. Pokoknya keluar dari rumah. Dedi, aku nggak mau. Dedi, aku nggak mau. Kemalap mengalahkan semua diri. Seolah dunia. Eh, jangan, Pak Mosok. Jangan, Pak Mosok. Dan yang lebih mengagetkan lagi. Ternyata, Pak Sukijo saat disuruh memilih antara anaknya Abi dengan Eni, Pak Sukijo memilih. Bapak itu tega itu, Pak. Istri Bapak, Pak. Loh, emang kenapa? Ini rumah-rumah saya. Apa ursat Bapak? Iya, iya, iya. Apa? Bapak siapa? Apa ursatnya dengan keluarga siapa? Ini kan ursat keluarga. Bapak nggak beli kecampur. Bapak nggak kenal ya, Pak? Nggak kena saya? Kenal. Tapi udah ursat buat, Pak. Dedi, aku mau nge-nya lagi. Berde! Aku mau nge-nya sama Dedi. Udah, udah, udah. Kamu nggak paham ke janir-janir lagi, ya? Dedi, lebih milih siapa? Aku beda. Kamu sekarang tinggalkan rupanya. Jangan pulang. Abi pun pergi dari situ. Dia marah dengan motornya. Sampai kita pun diusir. Dan dia mengagetkan saya, Pak Sukijo bilang begini nih. Ini khusus ke saya nih. Pak, udah, Pak, Pak, Pak. Ini rumah saya, Pak. Iya, iya. Ini rumah saya, ini keluarga saya. Iya, saya. Jadi ursatnya apa, Pak? Iya, nggak ada sih. Pak Uliang, tolong Pak Uliang. Penit ini juga keluar dari rumah saya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak keluar. Pak, jangan kebiasaan ya. Saya nggak mau lihat Pak Uliang di TV. Hah? Seomor hijung, saya nggak mau lihat Buka Pak Uliang. Oh, ay, gua. Saya nggak mau lihat. Oh, ay, gua. Saya nggak mau lihat. Saya Love avete Investito, Academy. Saya memang顏인데, saya Western terpati- Missouri. Philips dari摸 по Company bentuk. chercher burra. dan STUDENT mengertasi mengisi Pea kepada tekan kancang.